Terima kasih telah menonton 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 Ya sudah menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima menonton Terima kasih telah 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 menonton Terima kasih menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nabi Terima kasih telah menonton 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 Amin Terima kasih telah menonton Dan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Nah Dan Ya Terima kasih telah menonton Assalamualaikum warah Dan Terima kasih telah menonton Okay Tiktok Terima kasih telah menonton Amin Siap Terima kasih telah menonton Amin 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 Terima kasih telah menonton 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 dokter yang berhubungan dengan ikatan dokter Indonesia Anda tinggal tunjuk Anda dimana insyaallah berikan tunjuk kepada ikatan dokter Indonesia sunatnya gratis Alhamdulillah Ya Allah udah kalau sudah kalau senat bisa Alhamdulillah mantap Asyari sepenuh-sepenuh siap tulang silahkan sebentar tolong nah Abdullah honorius ini mohon maaf agak mulut ini susah menyebutnya nama karena nama dia yang disematkan yang diinginkan Abdul itu nama ayah saya jadi kadangkala susah menyebut nama Abdullah nya Nah tolong pesan nanti malam kita di jumlah di sisi pesan dulu ya pesan kepada lapet tahu berikan dia lia khosnya linknya itu berkita nanti malam atur jam berapa kalau bisa jam delapan ya bisa Pak Abdullah nanti wsa ke saya ya Pak pula bisa saya nanti bisa ya Bang saya lebih baik banyak nanti kita berkomunikasi banyak mau kita utarakan hal-hal untuk pembinaan pendalaman atau peneguhan suatu hati kalau melalui jumkan enak kalau disini kan sulit terlalu banyak yang harus antri berbicara jadi sehingga tidak terfokus pada dia tolong juga saya atas nama di sisi selaku pembina Ustadz Sugi Neplos terganteng Ustadz Tata kita nanti ini ada jam-jam delapan ya siap-siap nanti siap bobong kalau nanti kita disana kita lakukan gambling karena ini saja kalau sudah seperti begini saya yakin ini sudah benar-benar mualap triliun persen di hati saya sudah betul 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 nah tidak ada seperti yang lain-lain yang sudah untuk untuk lebih tidak lagi kita ada ada yang janggal-janggal ini saya yakin-yakinya saya honorius ini mantap makanya lebih tepat kita berbincang-bincang nanti di jumlah di sisi ya iya iya sekali lagi kalau teman-teman muslim kalau ada perkara-perkara hukum langsung saja dikonsultasikan ya sama tuang rambe atau sama pun rambe ya kan begitu dan diatangnya nih salah satu pengacara yang digaji negara atau misalkan ada bingung prodeo luar biasa probono 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 jadi enggak terbayang selah Adi selebes juga adalah pengacara yang masih Junior Hai rumah-ала Duh satu tingkah mualimhandi sama hubung mau tanya boleh enggak boleh boleh saya sistemnya beliau Apa benar-benar membainkan ada abjad saja satu huruf hijai ya aja sudah mendapatkan bahada sepuluh kali lipat benarkah silahkan Ustadz Tata yang jawab Ustadz Tata biar Ustadz Tata Mualim silahkan ya enggak saya nunggu nunggu yang mau disenggol gitu bukan itu ada pertanyaan Mualim tadi ada pertanyaan Mualim pertanyaan apa silahkan diulang apa saya kan saya kan baca-baca baca-baca udah paham udah paham itu Ustadz begini di hadis termizi 2910 kamu akan diberi pahala padanya aku tidak mengatakan alif lam min satu huruf tetapi membaca alif pahalanya 10 lam 10 dan min 10 sehingga 30 pahalanya itu aja jawabannya yang membaca satu huruf pahalanya 10 Ustadz itu gini definisi Al-Quran itu apa wahyunya Allah firmannya Allah yang diberikan kepada Nabi Muhammad sebagai mujizat dan pahala bagi yang membacanya lalu pahalanya berapa maka ada hadis Al-Quran itu kalau dibacakan satu huruf 10 misalnya saya pingin baca saya pingin pahalanya 30 ya cukup alif lam min 3 udah itu alif lam min itu 10 kali 3 berapa gitu jadi pertama definisi Al-Quran dulu apa oh ternyata pahala bagi yang membaca beda dengan kitab-kitab yang lain gitu loh jadi kalau Al-Quran itu dibaca saja walaupun tidak tahu artinya per huruf itu 10 nah dimana itu dalilnya di hadis dalil 10 itu gitu ya yang pertanyaan apanya yang ditanyakan udah terjawab ya pak ya betul jadi artinya pernyataan itu benar bahwa satu huruf saja mendapatkan 10 pahala itu dia jawabannya itu di hadis buka adis air termiji nomor 2910 udah itu naikin sudah terjawab ya Abdullah Anorius ya terima kasih Alhamdulillah ada person siapa person selamat siang Assalamualaikum Halo siap selamat siang yang Pak Sugi saya dari Malaysia ini mau tanya mau tanya pada saudara Anda Anda muslim Kristen oh Kristen ya iya saya mau tanya ini menurut agama Islam itu merata kekal atau tidak ya khalidina fiha kekal ya kekal bagi bagi orang kafir neraka itu kekal ayatnya jelas ina ladina kahwaru min ahlil kitabi wal musriqina finaril jahannama khalidina fiha ula'iqa humsarul bariyah sesungguhnya orang-orang kafir dari ahli kitab dan orang-orang musrik mereka akan di dalam neraka kekal selama-lamanya dan mereka termasuk seburuk-buruk makhluk itu jawabannya bang betul naikkan jadi belum ada request teman-teman silahkan 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 Terson silahkan tanya lagi ini apa ya ya jelas bang masih ada tanya lagi dong oh ya ya ini apakah iblis itu dicipta bang iya iya betul karena kalau kalau gak dicipta nanti sama dong dengan Tuhan seperti di bibel kan iblis gak dicipta apakah iblis sama Tuhanmu itu sama kan enggak oh iblis ini dicipta sebab saya dimelesa bang ada perawat 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 inilah perawat muslim dikatakan jin itu boleh diislamkan eh kenapa boleh diislamkan dan boleh juga ya ya sama seperti yang dikatakan Yesus bentar saya jawab bentar bentar saya jawab sama seperti yang dikatakan Yesus di dalam Matthew 10 ayat Matthew 4 ayat 10 Yesus berkata nyala iblis sebab ada tertulis engkau harus menyembah Tuhan Allahmu iblis pun harus jadi Kristen menurut Yesus bang ketawa dia itu dia itu Yesus mengatakan bahwa iblis disuruh menyembah Allah itu harus mengikuti ajaran Yesus itu bang coba anda buka Matthew 10 Matthew 4 ayat 10 ada ada saya baca maaf nah terus paham-pahaman disana itu mungkin beza daripada apa yang kamu paham dan saya paham bukan bukan udah intinya begini saja lain kali nanti coba pertanyaannya yang lebih ini ya yang lebih bagus lagi jadi gitu kalau soal cerita bangsa jin yang jelas Allah mahlak tuljilal silalim abudun gitu loh dan Nabi s.a.w. itu ramadhan dilalamin untuk semua makhluk termasuk jin jadi itu ya ya jadi ya jadi bang 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 bentar 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 bang 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 saya pakai dalil dari Yesus jangan melimparkan mutiara kepada anjing dan babi oh siap oh siap 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 makanya saya pakai bibel untuk menjawab dia siap siap betul 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 kenapa kamu menjawab pakai bibel bang saya mau modalin ya iya karena karena menurut Yesus gini bang jangan melemparkan mutiara kepada anjing dan babi bang percuma saya menjawab pakai Al-Quran kalau anda tidak mengimaninya makanya saya jawab pakai bibel anda bang betul oh jadi jawabannya ada di bibel bang iya ada di bibel ada di bibel bahkan ya terima kasih bang bang mau tahu mau tahu jawabannya iblis itu kristen bang di dalam lukas 8 ayat 28 ketika Yesus itu jangan lupa saya tanya kamu bang jangan jangan paksa saya untuk melemparkan mutiara kepada anjing dan babi bang saya gak mau bang tidak saya sebab ini bang baru-baru tidak begini bang saya dengar dulu bang ini saya tunjuk ayatnya nih ya tadi kan saya ngomong bahkan iblis itu kristen ketika ia melihat Yesus ia berteria lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras apa urusanmu dengan aku hai Yesus anak Allah yang maha tinggi aku mohon kepadamu supaya engkau jangan menyiksa aku ini disini ya kalau kita baca sebentar bang jangan dipotong dulu bang biar semua orang paham bang ya di dalam lukas 8 ayat 26 sampai ayat 28 saya bacakan lalu mendaratlah Yesus dan murid-muridnya di tanah orang Gerisa yang terletak di seberang Galilea setelah Yesus naik ke darat datanglah seorang laki-laki dari kota itu menemui dia orang itu dirasuki oleh setan-setan dan sudah lama ia tidak berpakaian dan tidak tinggal di dalam rumah tetapi di kuburan ketika ia melihat Yesus ia berteriak lalu tersungkur di hadapannya dan berkata dengan suara keras apa urusanmu dengan aku Hei Yesus anak Allah yang maha tinggi aku mohon kepadamu supaya jangan menyiksa aku ini iblis pun Kristen bang ada masalah rupanya gimana pula iblis ini Kristen bang apakah Allah itu menurunkan agama iblis itu kan ini bang eh bang 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 dengar dulu apa arti Kristen Kristen adalah orang yang menuhankan Yesus bukan Kristen itu menuhankan Yesus bukan betul bang sugi orang yang menuhankan Yesus disebut apa bang bang dijawab bang dijawab menuhankan Yesus itu Kristen bukan bang Kristen kenapa malu saya tidak malu bang coba saya tanya bang bang felson anda diem dulu saya tanya ada empat orang disini orang yang menuhankan Yesus Kristen bukan bang adik Kristen 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 maka disebut sebagai pengikut Kristus jauh sudah bang saya cuma tanya itu saja apa cuma tanya cuma tanya saya tidak mau menjawab pakai Al-Quran jawab pakai kita mau sendiri kamu tolak apalagi pakai Quran yang di atas ini isinya Bible semua ini makanan saya ini sepertinya siap silakan saudara-saudara sekalian saya teluransi saja bang bukannya lari itu saja bang saya tidak mau saya nanya dulu kamu sebentar saya nanya kamu saya nanya kamu 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 dengerin dulu itu suara roh kamu dengerin dulu itu suara roh silakan apa itu toleransi menurut kamu di mana toleransi di Bible di mana ini toleransi di apa di Bible saya nanya apa itu toleransi di Bible di mana ke fakta fakta apa bang belum menar saya sudah jawab susah susah ketinggian ya ketinggian lanjut bang Andi kasihan bang Andi tapi telor asin saya bang jujur sopan udah 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 kamu kamu buang buang waktu hakim-hakim agung disini kamu kamu gak ada isinya kamu buang buang waktu saja kamu disini hakim-hakim agung semua jangan dibuang dulu ini bayaran saya siap siap silahkan terima kasih jangan turun dulu saya belum ngomong sama lu saya tanya tadi bang santai saja bang bukan yang ini cepetan cepetan tanya cepetan tanya itu ajaranmu begitu apa begitu kah yang dipanggil ustad jawab apa sih mau ditanya apa ya ini emangnya emangnya kenapa saya menjawab pakai Bible anda kok ada kesurupan sih bukan saya tidak kesurupan bang astaga tidak bang mana ada kesurupan tadi itu sebentar bang basuki bang Andi tadi itu dengerin ya Niel Tadi itu orang Kristen yang berbicara itu namanya Edis Melanbay bukan mau muslim tadi Kristen itu bro nah itu perkataan orang Kristen namanya Edis kamu tahu siapa yang sedang berbicara kamu tahu itu suara roh kalau kamu mau tahu gini gini teleson teleson kamu Kristen dari awal ya bro maaf saya mau tanya ke bang dengan perempuan muslim lepas itu pindah balik lagi ala gak ada gak ada gak ada taruh diulang gak jelas gak jelas saya ulang dulu sebentar izin dulu kenapa kamu ini tidak potong-potong jangan jangan dilawan jangan dilawan begitu dihalusin kesian dia siap siap silahkan 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 boleh tanya tadi kan abang bahas neraka abang baca aja di di matius 8 8 9 aja itu dibaca itu kepada mereka mereka siapa ya abang jangan lari kebuncul dulu bang jangan lari kebuncul dulu bang kamu itu sudah menjawab pakai kebuncul bang terus lu mau nanya apa sih saya tanya bang bukan lari kebuncul kamu lari kebuncul ya udah lu tanya buruan apa mau ditanya apa buruan ya ini dimaksud di agama di kustim ini bang apakah Allah itu menciptakan iblis oke itu saja saya jawab ya oke Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan segala makhluk yang ada di muka bumi ini karena iblis juga makhluk termasuk yang kau Tuhan kan ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yaitu Yesus itu diciptakan oleh Allah jadi makanya Tuhanmu itu Tuhan ciptakan oleh Tuhan saya namanya Allah subhanahu wa ta'ala itu jawabannya jelas jadi saya di Malaysia bang ada perawat-perawat muslim ini di bilang mereka bilang jin ini boleh diislamkan maka boleh masuk surga kok iblis ke jin jadi saya eran apakah di surga itu bersama hidup dengan jin oke kamu bertanya apa ketawa iya saya tanya bahwa ya oke maaf bang kalau kamu ketawa saya ketawai Tuhanmu yang gak pakai baju nih mau gak mau gak saya tidak lari ke Tuhan makanya kan sudah saya jawab tadi bahkan iblis pun ada yang Kristen ayatnya jelas anda menolak gimana sih aduh bang ini ini lagi kalau kamu sebentar dulu kalau kamu ketawa dengerin dulu kalau kamu ketawa eh sebentar dulu kalau kamu ketawa dengerin dulu kalau kamu ketawa saya juga bisa ketawa mentertawakan Tuhanmu yang gak pakai baju disalib mau ketawa aja bang tidak masalah tidak masalah kira-kira kira-kira kamu percaya gak sih ada Tuhan tidak pakai baju disalib ya kamu itu tidak sampai kamu percaya apa enggak ada Tuhan kayak gitu percaya enggak ini jawab dulu lu percaya enggak ada Tuhan tidak pakai baju disalib lu percaya apa enggak percaya Adam dan Hawa turun ke bumi saja tidak ada kamu lari ke baju apa itu Bang saya tanya itu berapa Tuhan mau di baik-baik Tuhan mau disalib itu pakai baju atau tidak telanjang aslinya telanjang cuma orang Kristen ini kena tipu kalau sekarang Yesus kan dikasih cancut tuh aslinya telanjang itu karena kalau kita lihat dalam bahasa Yunaninya yang dibagi-bagi itu kitona kitona itu pakaian dalam jadi pakaian dalam Yesus yang dibagi-bagi seharusnya Yesus disalib dalam keadaan bertitip-titnya nampak itu siapa itu ya ternyata kalau kamu mau faham itu bahwa terima iya temu pikiran kamu begitu karena memang benar Hai begini bro masih dibagi-bagikan yang dibagi-bagikan itu adalah kitona bukan jubah seharusnya Yesus disalib dalam keadaan telanjang bukan pakai sempak ya Bang jawab saja tadi Bang Yesus ya sudah dijawab udah dijawab Wilson lagi kamu ketawa saya ketawa juga ada gimana pertanyaannya saya Wilson saya yang ini ya pertanyaannya siapakah Lucifer siapakah disifat melekat Bang Yesus Oi kamu ini Bang Yesus saya tidak pernah menyebut oke saya tunjukkan ayatnya Muhammad Bang kamu saya tunjukkan ayat saya tunjukkan ayat saya tunjukkan data pakai data di saya 14-12 jangan kita baca baik-baik ya kenapa kamu tutup Bang ini saya buktikan diam saya buktikan ya wah engkau sudah jatuh dari langit Hai bintang timur Putra Fajar Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi Hai yang kita lihat di dalam wangyu buat mengarung enggak segala itu kita tahu Bang ngomong belum namanya sudah paham Bang ngomong lalu kan ya kan baru aku pertanyaan satu aja kalau kemana-mana nih nih Wahyu 8 ayat 10 lalu malaikat yang ketika meniup sangkakal eh bukan ini benar-benar ya ya Bang jawabannya ada di mati Ausma ada di mati bubububububububu bulat-bulat buat apa itu apa itu ya Siapa lu siber malaikat malaikat siapa lu siber Hai dia maupun ketahal yang Allah yang selesai bukan iblis sesudah jatuh ke dalam dosa dia menjadi malika ciptaan siapa malika ciptaan siapa malika ciptaan siapa kamu itu tidak paham langsung Allah itu siapa Allah itu siapa ini saya buktikan benar saya buktikan Yesus Lucifer Wahyu 22 ayat 16 aku Yesus telah mengutus malekatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu apa sih ini aku Yesus telah mengutus malekatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi cemaat-cemaat aku adalah tunas yaitu keturunan Daud bintang timur yang gilang gemilang siapa bintang timur Yesus bintang timur di dalam saya 14 ayat 12 adalah Lucifer wah engkau sudah jatuh dari langit hai bintang timur putra pajar engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi hai yang mengalahkan bangsa-bangsa ini Yesus Lucifer saya ngomong harus pakai data selamat datang di Bible bro kamu sudah gak bisa berkutik bagaimana suster-suster di sana jadi pemuas para pendeta yo oke kita sapa dulu ya mo'lim ya kamu nanti dulu ya sebentar ya sapa dulu ya mute dulu ya kamu belajar dulu dulu belajar dulu belajar dulu banyak-banyak ya halo selamat siang perudu perudu halo halo bang siang bang ya mingguan atau jumatan ini bingung 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 ngomong ngomongnya digituin aduh hehehe udah-udah ngomongnya gak jelas buang aja lah buang-buang buang ya buang ya mau dibuang atau enggak nih produk mau dibuang atau enggak buang oke oke dibuang ya gak laku antenoten kayak begitu gak laku di rumah saya ya gak laku antenoten kayak begitu di rumah saya ya silahkan lanjut felson felson makanya kalau diskusi itu junggu yang ketawa saya pasti ketawa balik nanti ya bang kita santai saja jadi kamu itu tadi tidak terbelah saya ketawa bang sebelum saya naik itu Yesus dihujat kontrol begitu itu pikiran apa budak-budak itu bang sudah dijawab tadi itu orang Kristen yang ngomong eh orang Kristen yang ngomong begitu bro lu gak denger lu gak pernah dengerin lagunya ya Pak Henry dan jin-jin itu boleh menislamkan dan masuk surga bang iya ada jin-jin Islam kok kenapa ya bang oh itu saja bang iya terima kasih iya perbedaannya saya bentar bang aku lagi sekarang kamu udah dikit aja bang bang dikit aja eh felson 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 dengerin apa apa iblis dan jin itu sama saya nanya dulu yalah segolongan bang nah sama atau tidak ya golongan golongan iblis ini ya itu iblis ya terus ada apa nah itu aja dulu bang apa bedanya jin sama iblis bro jin dengan iblis sama saja bang dari kaumnya dari kaumnya bang bingung bingung tidak bingung bang tidak bingung bang sama saja kan jangan sambil nangis lah ngomongnya biasa aja kenapa kan santai disini gini ya saya bermuda deh bro dengerin dulu dengerin dulu cepetak tuan kamu ada tuan kamu ada berapa tuyul tuyul namanya siapa sampai tuyul itu bang jangan kita begitu bang enggak bercanda saya baca typing tuyul saya baca typing kamu itu kepenasan bang yaudah itu typing itu begitu keajaran agamamu bang udah sekarang tuamu ada berapa satu namanya siapa yesus jadi yesus yang menciptakan manusia betul apa ini lari ke sana sudah bang apakah tuamu ini tuamu yang apakah yesus yang menciptakan iblis tidak bang jadi iblis tidak diciptakan Allah itu menciptakan semuanya baik bang tuamu yang mana sih tuamu Allah atau yesus ya kamu saya gedein ya biar jadi tontonan teman-teman kamu yang oten ya nih jangan diganggup kamu saya gedein kamu nah ini bro tuamu Allah atau yesus ya dalam satu bang Allah 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 penguasa yesus yesus sama Allah sama atau beda sama bang apalagi yang dikandung bunda maria siapa bingung 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 yang dikandung buda maria siapa yang dikandung buda maria siapa yesus bang jadi yang menciptakan buda maria siapa adakah bunda maria ini diciptakan bukan dilahirkan jadi manusia tidak diciptakan ya diciptakan Bang seperti Adam dan Awas jadi Bunda Maria diciptakan gak? ya yang menciptakan Bunda Maria siapa? bingung makin bingung tidak bingung Bang ini kamu kamu aja jawab mungkin ada suara-suara yang boleh jawab oh iya silahkan yang menciptakan Bunda Maria siapa? ya Yesus berarti anak kandung ciptakan ibu kandung? miung tidak sampai ke sana Bang anaknya Bunda Maria namanya saya turun dulu Bang anaknya Bunda Maria namanya siapa? anaknya Bunda Maria namanya siapa? Yesus Bang lagi apa Bang? tanya aja Yesus yang menciptakan Bunda Maria siapa? ayo krik yang menciptakan tuyul siapa? yang menciptakan tuyul bingung dia udah lu turun aja deh kasihan lu lu turun aja kasihan lu yang menciptakan tuyul siapa? jambu tuyul yang menciptakan tuyul siapa? jadi gini jadi dia itu bukan bertanya sebenarnya karena dalam itu sepertanya tadi Bang ya sudah sudah dijawab kan? sudah dijawab ya sudah terus apalagi pertanyaannya ya sudah ya itu aja Bang ya sudah ya sudah ada lagi dan menciptakan Tuhanmu termasuk menciptakan Tuhanmu udahlah Yul kami kasihan Yul kalau menurut kalau menurut yang menciptakan Bunda Maria siapa? bro jawab yang menciptakannya itu Yul bro jangan kan menjawab bertanya saja dia bingung dia itu tadi maksudnya naik dia itu sebenarnya naik jadi jawabannya sudah ada yang menciptakan yang menciptakan maria tadi Anda naik dengan tujuan ingin menertawakan umat islam dengan premis-premis yang dimana saya tidak menertawakan bang ya tujuannya kan menertawakan untuk kan sempat tertawa tadi kalau kami umat islam kami umat islam tidak akan mengejek kalian selama kalian tidak mengejek kami dan apabila kalian mengejek kami tidak mengejek bang tidak bang adakah saya naik mengejek dengar dulu tujuan silahkan silahkan tujuan silahkan 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 dimana saya mengejek bang dimana saya mengejek bang kalian itu dari kejadian satu hingga wahyu sampai habis baru kalian membawa premis kalau kalian hanya membawa amunisi amunisi yang tidak tidak ada mansa dengan hal-hal yang tidak anda kalian kuasai maka kalian akan dipermalukan dan yang mempermalukan itu bukan kami umat muslim tapi yang mempermalukan kalian adalah isi kitab isi kitab kalian sendiri itu paham ya nah ketika iblis cerita masalah iblis itu masuk surga lalu kalian Kristen akan berkata wah masa iblis masuk surga pasti akan begitu nah namun ketika di kitab kalian sama seperti apa yang disampaikan al-murga Ustaz Suki tadi bahwasannya kalau memang jisus itu Tuhan kalian anggap sebagai sesembahan maka ketika jisus memerintahkan iblis untuk menyembah Tuhan alamu maka sesungguhnya iblis itu adalah seorang Kristen iblis Kristen iblis Kristen karena apa iblis Kristen sesiapa yang menyembah jisus maka dia dianggap Kristen maka iblis itu apabila mana iblis itu sempat menyembah iblis maka eh menyembah jisus maka dia iblisnya itu Kristen sudah bang dimana ayatnya bila sembahlah aku bukankah dia cakap sembahlah alamu nah paham tak dulu ayatnya ayat itu bang nah sekarang jisus Tuhan atau bukan bingung bingung aku harus jawab apa ya dipotong-potong sudah sama gini nih dipotong-potong sudah cepat itu yang kita santai-santai saja bang jangan ada jangan diganggu jangan diganggu jangan diganggu dia kemana-mana dia kalau diganggu oh iya betul 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 ibrahim yang sekarang menjadi pendeta menjadi pendeta karena prank assalamualaikum warahmatullahi dalam bergatuh untuk para hamba Allah yang ada di room ya para tuan guru dan juga assalamualaikum warahmatullahi dalam bergatuh untuk para hamba Allah yang ada di live comment karena saya tadi geram dengan kawan satu ini entah apa-apa sampai lupa ucap salam dah lanjut kawan jesus itu Tuhan atau bukan menurut Kristen oke siapa yang tidak mengucap salam bang kamu ini pikiran sudah saya naik tadi mengucap salam bang kamu gak perlu gak perlu maksudnya saya kamu gak boleh ucapkan salam kamu gak boleh dua yonis satu nomor sepuluh kamu gak boleh ucapkan salam iya iya itu menurutmu bang menurut 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 yohanes gimana oke udah udah lanjut menyedihkan kali kamu tuyul yuk ini dulu wang karno wang karno iya silahkan sorry 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 muka open silahkan silahkan oh disini untuk ketawa saja bang itulah saya ikut ketawa begitu menurut kamu begitu bila saya ketawa bilang begini mengejek kita tuh tidak ada diskusi aman santai bro 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 kamu Tuhan dengerin dulu dengerin dulu saya mau edukasi kamu kamu percaya gak kalau Tuhanmu itu laki-laki di surga ganteng ada fisiknya percaya gak gak tau bang saya belum sampai ke surga lagi bang oke baik kalau di dunia ini Yesus ada kuburannya gak ada kuburannya berisi eh kuburannya berisi atau kosong bangkit dari kematian bang mengalahkan hukum maut iya saya gak ada kuburan kok bangkit kuburannya kosong aku berisi jawabannya itu tidak isi bang tidak yesus terangkat ke surga sama fisiknya gak apa lari kesana gak mau jawab dia gak mau jawab dia ya Tuhanmu ini Tuhanmu laki-laki atau perempuan ya sudah jelas disana bang apa menurut kamu Yesus itu perempuan Tuhanmu laki-laki duduk di sebelah kanan bapak kan iya berarti Tuhanmu punya fisik di surga iya terus apa bang iya iya in dulu iya iya terus apa bang berarti kamu menyembah manusia ketawa sih tuyul oh iya iya sorry 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 lanjut lanjut begitu Yesus di surga berbentuk manusia apa berbentuk apa bro gak tau bang iya kok gak tau Yesus di bumi manusia gak iya bingung yang lain manusia betul-betul bang nah manusianya ini terangkat semua gak ke surga manusianya ini menurut kamu begini begini bang iya bagaimana bagaimana coba terangkan tiang lain diem siap kamu percaya Yesus itu disalib dan mati katanya mau menerangkan malah bertanya iya iya saya tanya kamu bang apa apa kamu percaya Yesus itu disalib dan mati bang menurut Paulus dia percaya dia mati sebagai Tuhan silahkan saya jawab dan dimakamkan dan bang iya terus mengalahkan hukum maut terus iya menurut kamu iya dia ketahui dirinya sendiri oke oke gila ngele ngele sorry 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 ceplosan sorry sorry jadi kamu di surga ada dagingnya apa apa tidak ada apa-apa itu gini dia bukan ini dia bukan dia bukan dia bukan pengikut Yesus tapi dia kristen Masalahnya jadi ini dia Tidak, saat pengikut Yesus Kristus sampai mati bang Memangnya Yesus Kristus? Tuhan tidak pernah menurunkan agama bang Ketika Yesus itu bersoal jawab dengan orang-orang ahli Taurat Yang ketinggian, ketinggian itu, gak jauh, gak ngerti dia Gak ngerti situ Yulin, itu Ketinggian Ketika Yesus itu bersoal jawab dengan orang Saduki dan ahli Taurat Yesus itu menjawabnya lancar Dengan mudahnya menjawab Nah, kalau memang Anda ini adalah seorang yang benar-benar pengikut Yesus Maka akan menjawabnya itu dengan lancar dan sesuai dengan apa yang Yesus sabdakan Bukan terus ngarang cerita ke sana kemari ketika dipertanyakan Oh saya belum pernah ke sana Oh saya belum pernah ini, belum pernah itu Bukankah Bible itu kitab yang Anda imani itu sebagai sandaran Dimana itu dibaca wajib di imani Dimana sekarang Surga bang Di surga dia, surga ngapa, ngapain Kamu tanya saya kenapa, mana Kamu tanya itu bang Kamu bertanya, kamu nanya, kamu bertanya-tanya Jadi anaknya bunda Di alam kuburmu nanti datangnya melekat itu bang Jadi anaknya bunda maria ada di surga Sama fisiknya ya Anaknya bunda maria ya Sama fisiknya ya Oke Nah sekarang Antara anaknya bunda maria Eh, beri dulu Antara anaknya bunda maria Dengan bapaknya anaknya bunda maria ini ya Itu ada dua oknum atau satu Di surga Mualim, Mualim, Mualim Ijin Mualim Saya mau keluar ini sekitar 15 menit Ini situ Yule ini mau diganti Atau gimana nih Atau Bagaimana nih Ya ganti aja Ganti saja Sebentar, sebentar Saya nanya dulu nih Ini kan si Velsen ini di Malaysia kan Betul ya Ya, ya Malaysia Oke, Bible-mu berbahasa LAI Atau Bible-mu apa itu Bahasa Tuyul ya Bahasa Indonesia Atau bahasa Melayu Atau bahasa Inggris Sorry Sorry Bahasa Melayu bang Bahasa Melayu Atau dari LAI Kan bingung kan dia Yaudah lanjut bang Itu aja Udahlah Udahlah Ya, ya, ya Saya tolak bau Dari LAM Bapak berani Begitu Ya Ya Kasian aku Lihat kau Tuyul Dan tiap main lain aja Bang Itu saja pertanyaan saya tadi Bang Apakah Allah itu Ya Al-Quran kamu bang Allah itu menciptakan Iblis Kamu kata ya Allah itu menciptakan Iblis Itu saja pertanyaan Ini malah lari-lari Lari Kesana Ya Berarti Iblis gak diciptakan Di tempat kamu ya Ya Berarti Tuhannya ada saingan Iblis Betul Saya izin keluar dulu Bentar ya Mualim ya Yaudah Turunin dulu Ya, makanya Ya, makasih ya Bang Felson ya Makasih ya Buat hiburan hari ini Terima kasih banyak Siap, siap Siap, siap Semoga berkah Amin Oke Salam toleransi Siap Salam Ya, ini bentar ya Saya naikin ya Bentar ya Saya naikin Siapa ini Nah, coba saya lihat dulu Tuyul Disini ada enggak ya Bilmar 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 Kristen atau Islam Bilmar Gimana Bilmar Ini ada Yakub Apa namanya Yakub Kalau ngantri di bawah Biar saya diturun Kata apa Biar Cuma dua orang Yang berani naik Ke atas ini Siapa ya Siapa ini Yakub Ada nama Yakub Ada Bilmar Siapa yang mau naik ini Lelah Yul Jangan lama-lama Cuyul cepat Siapa yang mau request Tuh N70 aja naik N70 tuh Gak ada yang Beren naikin nih Raja Daud itu Raja Daud Mana Raja Daud disini Sebentar Saya cari dulu ya Raja Daud Raja Daud Raja Daud Mana Raja Daud Disini Aduh Lama banget lagi nih Oten-Oten ini Mana ya Ada disini Ini siapa nih Ini Islam atau bukan Nih Bilmar Nih Bilmar Namanya Oten sekali soalnya Nih bentar Yakubus Nah ini Halo Halo bro Bilmar Muslim Kristen Bilmar Halo Ya Halo Muslim atau Kristen Bilmar Kristen ya Oke saya tinggal ya Silahkan ngobrol ya Sama yang lain ya Bang Apa Mualim Mualim Andi Ijin ya Mualim Tata Mualim Sugi Ijin ya Saya keluar dulu sebentar Saya tinggal ini Nggak di layar ya Lanjut Lanjut Siap Siap Lanjut Iya Ini rumah apa ini Bang Mohon Ijin Room diskusi Bang Islam Kristen Bang Oh Kalau Kristen saya Tidak punya Teologi-teologi Saya yang mumpuni Tapi saya mau tanya Ya tidak apa Kita Kita sharing aja Anda mau bertanya Atau mau ditanya Gitu aja Kalau ditanya Saya mungkin Barangkali Tidak mampu Untuk menjawab Ya sudah Silahkan tanya aja Begini Bang Bapak-bapak sekalian Kan Islam itu Menyembah Tuhan nya Yahudi Atau Tuhan nya Islam Islam itu Menyembah Tuhan yang Menciptakan Jagat Raya Dan Seisinya ini Bang Tuhan yang Menciptakan Jagat Raya Dan segala isinya Dan segala isinya ini Ya Bang Aku dengar-dengar Islam kan Ada percaya juga Taurat Iya kan Itu kan Yang Membuat Taurat itu kan Tuhan nya Yahudi Bagaimana itu Bang Bukan Tuhan sang pencipta Alam Jagat Raya Bang Bukan Tuhan nya Yahudi Aja Bang Karena sebelum ada Yahudi Sudah ada Tuhan Sebelum ada Yahudi Ya betul Sudah ada Tuhan Jadi jangan dibilang Itu Tuhan nya Yahudi Aja Itu Tuhan Seluruh alam Itu Pencipta Jagat Raya Bang Oh Tapi Tuhan nya Yahudi Itu kan Apa namanya Yang saya peka Ya Sedang Tuhan nya Islam Kan Allah SWT Begitu ya Tuhan nya Yahudi Anda 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 Tahu enggak Artinya Yahudi Fahweh Kurang Kurang tahu Enggak tahu Arti Yahudi Fahweh Itu dia yang kekal Atau dia yang Ada Sebelum semuanya Ada Nah Kalau di Islam Itu termasuk Namanya Asma'ul Husnah Dimana Dalam Salah satu Asma'ul Husnah Allah 99 Nama itu Ada yang Dinamakan Yahayu Dia yang Hidup Kekal Iya Sama Oh gitu ya Iya Wah dari dulu Saudara kita muslim Menyembah Yang pencipta itu ya Gimana Gimana Putus Putus Dari dulu Berarti Muslim Sudah Menyembah Tuhan pencipta Alam itu ya Iya Sejak Nabi Adam Itu muslim Bang Oh gitu ya Iya Sejak Adam itu muslim Anda tahu Arti muslim Nggak Belum tahu Bang Nah Muslim itu artinya Berserah diri Kepada Tuhan Nah Adam apakah Tidak berserah diri Empu Dia berserah diri Kepada Tuhan Semua Nabi itu Berserah diri Kepada Tuhan Makanya Dia itu muslim Adam itu ya Iya Jadi Adam itu muslim Pak ya Muslim Termasuk Yesus pak Termasuk Yesus juga muslim Iya Tapi Yesus bilang Siapa yang menyangkal Aku Tuhan Dan Kristus Itu artinya Nggak ada Nggak ada ayatnya Bisa sebut ayatnya Siapa yang menyangkal Aku Tuhan Dan Kristus Dimana itu Ada pak Banyak itu Cuman saya Nggak Tahu persis Nggak Saya ini Saya ini Habal Bible Bang Jangan dibohongi Saya Habal Bible Dimana ayatnya Ada Yesus Mengatakan Siapa yang menyangkal Aku Tuhan Dan Kristus Nggak ada Begitu bang Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Kamu akan mati Di dalam dosamu Sesungguhnya Aku berkata Kepadamu Kamu akan mati Dalam dosamu Kalau kamu tidak Pertaya Akulah dia Itu yang ada Seperti itu bang Kalau Mengatakan Aku Tuhan Dan Kristus Oh nggak ada Seperti itu Nggak ada bang Jangan Tambah-tambah Bang Nggak boleh Aku ini kan Kristen juga Cuman Nggak Hapal juga Saya Ya itu Mungkin anda ini Mendengar kata-kata Dari pendeta Atau siapa Yang sebenarnya Itu hanya Ditambah-tambahin saja Supaya Yesus itu Jadi Tuhan Padahal Yesus sendiri Tidak pernah mengatakan Seperti yang anda katakan itu Aku Tuhan Dan Kristus Nggak ada Seperti itu Siapa yang menyangkal Siapa yang menyangkal Aku Tuhan Itu Antikristus Begitu pak Nggak ada Nggak ada Yesus nggak pernah Mengatakan Siapa yang menyangkal Aku Tuhan Nggak ada Seperti itu bang Kalau masalah Bapak tadi kan bilang Apa Baca kitab Jangankan Bapak Ahli-ahli Taurat aja pak Sudah sebutannya Ahli pak Menyangkal Kristus juga pak Kalau itu Iya Ahli Taurat itu Orang-orang Faridi Itu dia itu Bukan masalah Menyangkal Ketuhanan Yesus Dia Menyangkankan Ngaku Tuhan Ngaku Nabi aja Mereka tidak percaya bang Iya Bukan Bukan ketuhanan Yang disangkal Benar Yang disangkal Oleh orang-orang Yahudi Itu bukan Ini Apa namanya Bukan masalah ketuhanan Tapi masalah Kenabian bang Oh tidak pak Ketika Yesus Ngatakan Aku adalah Bapak Aku dari surga Kamu dari dunia Gak ada Gak ada Yesus ngomong Aku adalah Bapak Gak ada bang Jangan ditambah-tambahi Nah itulah Jangan ditambah-tambahi Gak ada Bang Andi Bukan bang Saya izin Pak Tata Pak Tata Bang Saya izin dulu turun ya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan ditambah-tambahi bang Gak ada Yesus Mengatakan Aku adalah Bapak Itu gak ada Aku adalah Bapak sama Kan begitu Aku adalah Gak ada Gak ada Ayatnya aku dan Bapak sama Itu gak ada Aku berasal dari atas Kalian dari dunia Nah itu langsung Yahudi Nah Kalau itu ada Kalau itu ada Gini Sebenarnya Sebenarnya yang berasal Dari atas Itu bukan cuma Sampaikan kepada mereka Mereka menerima Tetapi dunia Tetapi dunia membencinya Sama seperti aku Bukan dari dunia Itu dia itu Jadi para murid Itu bukan berasal dari dunia Bang Lihat Iya Saya mungkin gitu Pak Bahwa Ahli Sudah sebutan ahli Pak Itu sudah gak main-main lagi Ahli Taurat Ya kan Tidak mengerti Dua Yesus itu Sebagai Mesias Kan begitu Pak Iya karena Yesus ini Menurut ahli Taurat ini Dia tidak memenuhi Apa yang dinubatkan Di dalam kitab Mereka Gitu Oh gitu Pak Iya Mau tahu ayatnya Saya kasih tahu Saya ini Bibel berjalan Nggak usah Pak Nggak usah Bentar Saya kasih tahu Kenapa mereka itu Menyangkal Karena menurut mereka Ya Yesus itu tidak memenuhi Nubat Contoh di dalam Daniel 9 Ayat 25 Semenjak firman itu keluar Yerusalem Akan dipulihkan Sekarang saya tanya Apa yang dipulihkan Yesus di Yerusalem Iya Kan Bang Bang Sayahudi kan Mengingat Mesias itu Seperti Pemimpin Pak Raja Gitu Pak Jadi Ya memang Memang itu yang dinubatkan Bang Anda lihat di dalam Yesaya Yesaya 9 Ayat 6 Coba Coba Nih Seharusnya memang Yang diinginkan Memang seorang raja Bukan Mesias Eceetek Sebab seorang anak Telah lahir Untuk kita Seorang putra Telah diberikan Untuk kita Lambang pemerintahan Ada di atas Baunya Ini dia Yang dimau Dan namanya Disebutkan Orang penasihat Aceh Pala perkasa Bapak yang kekal Raja Dame Besar Kekuasaannya Dan Dame Sejahtera Tidak akan Berkesudahan Di atas Tahta Daud Dan di dalam Kerajaannya Karena ia Mendasarkan Dan mengkokohkan Dengan keadilan Dan kebenaran Seharusnya Ini terjadi Pada Yesus Tapi Yesus Tidak memenuhi Ini Karena yang Diharapkan Orang Yahudi Itu seorang Raja Sebagaimana Daud Yang bisa Mengembalikan Yerusalem Ya Memulihkan Kejayaan Yerusalem Mengusir Penjajah Roma Tapi Yesus Tidak berbuat Apa-apa Di situ Justru Yesus Merengek Ketika ditangkap Di dalam Yaris 18 Etik 26 Kerajaan Aku bukan Raja Di dunia ini Sekali Kalau aku Raja Di dunia ini Tentulah Gawamku Akan datang Untuk membelaku Yesus Bukan Raja Sementara Yang diharapkan Yahudi Adalah seorang Raja Sebagaimana Yang tertulis Di dalam Kitab mereka Bang Iya Itu yang diharapkan Oleh Yahudi Kan begitu Pak Iya Berdasar Kitab mereka Tetapi Tujuan Tidak berharap Kosong Ada Nubuat Seperti itu Nah Sementara Yesus Datang Dia tidak Berbuat Apa-apa Bahkan Dia Dihabisi Sama Tentara Rumawi Ya kan Ya Kalau Masalah Alkitab Mungkin Pak Ya Karena Saya kan Harus Belajar Alkitab Yang mengetahui Alkitab Pak Mohon maaf Pak Pak Suki Ya Jadi Harus Belajar Dari Maksud saya Alkitab Mungkin Teologi Terbeda Bapak Kan Dengan Yang mengiman Kan Begitu Pak Ya Jadi Itu Ya Cuma Iman Iman Anda Itu Tidak Sesuai Apa Yang Ada Di Bibel Gitu Bang Makanya Tadi Anda Mengatakan Yesus Akulah Tuhan Akulah Bapak Itu Tidak Ada Ya Mungkin Hanya Dengar 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 Pendeta Sehingga Anda Bawa Kerana Sini Ya Tidak Nyambung Beratakan Dengan Saya Yang Menguasai Bibel Bang Makanya Saya Tidak 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 Bapak Ya Kan Begitu Pak Karena Saya Tidak Mengiman Jadi Saya Percuma Tanya Sama Bapak Percuma Bapak Menerangkan Kepada Saya Tetap Saya Tidak Mengakui Saya Katakan Tadi Ahli Taurat Tidak Mengakui Kristus Apalagi Bapak Yang Masih Belajar Juga Kan Begitu Pak Kan Sudah Saya Katakan Kenapa Mereka Tidak Mengakui Yesus Ada Jawabannya Yesus Tidak Memenuhi Kriteria Tidak Memenuhi Standar Yang Mereka Harapkan Sebagaimana Tertulis Dalam Kitab Mereka Itu Yang Masalah Bang Iya Keinginan Dunia Kan Begitu Bukan Keinginan Dunia Ini Keinginan Tuhan Keinginan Tuhan Yesus Datang Tentang Kerajaan Allah Bukan Kerajaan Dunia Tapi Yesus Datang Ke Dunia Itu Tentang Kerajaan Allah Itu Yang Garis Pokoknya Pak Berarti Yesaya 9 Ayat 6 Ini Bohong Iya Kerajaan Allah Bukan Ini Kerajaan Daud Coba Baca Kerajaan Daud Daud Itu Raja Real Raja Yang Mempunyai Teritorial Mempunyai Kekuasaan Mempunyai Tentara Mempunyai Wilayah Itu Daud Itu Yang Dinubankan Dalam Kitab Ini Tapi Faktanya Bagaimana Yesus Tidak Memiliki Kriteria Ini Gitu Kalau Kita Berbitar Tentang Allah Kita Ciptaan Menyelam Kita Tidak Mampu Kemah Kuasaan Allah Hanya Iman Yang Mampu Menyelami Kemah Kuasaan Allah Itu Itu Bagi Saya Jadi Saya Bukan Kita Ini Bukan Berbicara Masalah Hakikat Tuhan Yang Bicarakan Janji Tuhan Apakah Janji Tuhan Di Dalam Yesaya 9 Ayat 6 Ini Terjadi Atau Tidak Kepada Yesus Ternyata Tidak Karena Yesus Tidak Mewarisi Tahta Daud Daud Itu Raja Real Raja Yang Mempunyai Kekuasaan Yesus Boroboro Jadi Raja Mau Tidur Raja Tidak Punya Tempat Bahkan Yesus Berkata Begini Sergalo Punya Liang Burung Punya Sangkar Tapi Anak Manusia Malam Letakkan Kepala Tidak Punya Tempat Tidak Cocok Dengan Apa Yang Dinubatkan Itu Bang Iya Itu Manusia Berpikir Seperti Itu Kok Manusia Yang Penting Berpikir Seperti Itu Ini Kita Berbicara Nubuatan Bang Ini Bukan Kata Kata Saya Ya Tetap Kita Kan Manusia Pak Tetapi Kan Datang Berbicara Tentang Kerajaan Allah Jadi Mohon Ma Pak Sugi Terima Kasih Sudah Dapat Pencerahan Sedikit Dari Bapak Ya Kan Oke Sama Sama Bang Ya Saya Mohon Ijin Pak Terima Kasih Sampai Kapan 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 Sambung Lagi Bang Terima Kasih Dialog Dengan Baik Bang Andy Selebes Hos Terima Kasih Jika Ada Kata Kataku Yang Kurang Berkenan Mohon Dimaafin Saya Selalu Pak Ya Yuk Ayo Ayo Yang Lain Naik Siapa Yang Bilang Saya Tidak Pak Tidak Kalau Perlu Debat Sama Saya Open Camp Tanpa Buka Biblio Tapi Harus Menunjukkan Biblio Ada Yang Sanggup Melawan Saya Dengan Cara Begitu Takut Takut Assalamualaikum Mangalimusa Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Pak Guru Suki Kristologi Mau Dilawan Bibl Berjalan Duk Dilawan Untung Abang 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 Tidak Setampan Akhizum Waduh Coba Setampan Beliau Sudahlah Habis Kita Dapak Remah Remah Dapat Ringginang Ringginang Yang Sudah Hancur Sudah Lanjut Mana Ada Kawan Otan Lagi Tidak Jangan Kan Mewarisi Kerajaan Sorga Mewarisi Tata Daud Pun Dia Tidak Tepenuhi Ya kan Padahal Yesus Itu Tidak Mewarisi Kerajaan Sorga Bangalimusa Bisa Kita Lihat Di dalam Matius 20 Ayat 21 Sampai Ayat 23 Ketika Ibiz Datang Kepada Yesus Meminta Kepada Yesus Supaya Meletakkan Tut Growing Tidak Maka datanglah ibu anak-anak Sibidius Serta anak-anaknya itu kepada Yesus Lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya Kata Yesus, apa yang kau kendaki? Jawabnya, berilah perintah supaya kedua anakku ini Duduk kelak di dalam kerajaanmu Yang seorang di sebelah kananmu Dan yang seorang lagi di sebelah kirimu Tetapi Yesus menjawab, katanya Kamu tidak tahu apa yang kamu minta Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat Yesus berkata kepada mereka Cawanku memang akan kamu minum Tetapi hal duduk di sebelah kananku Atau di sebelah kiriku Aku tidak berhak memberikannya Itu akan diberikan kepada orang-orang Bagi siapa Bapakku telah menyediakannya Nah, itu dia Yesus yang berkuasa di surga, bos Jangan dibohong-bohongi ya Umat muslim tidak bisa dibohongi Terima kasih telah menonton! Bingung Mau ngapain bingung? Senggol dong katanya Iya, yang dia bawa ini siapa nih Yang berkomentar ini tadi F.V. Susanti Ya benar, itu kata pendetanya Bukan kata bibel Kata bibel tidak ada seperti itu Tadi Victor itu Maksa-maksa mau dinaikin Dinaikin Kayaknya pintar nih orang gitu Pas naik, ya Allah Mana ada Kristen pintar? Kalau ada Kristen pintar Saya sudah dibaptis dari dulu Maksa dia Ustaz Naik rundung saya Menaikin Dari tadi Wah, kayaknya ini hebat nih Orang punya nyali Pasti dinaikin beneran Kayak gitu Kiamat itu sudah pernah mampus sama saya ya Dua jam Sampai saya maki-maki waktu itu Karena dia menuduh Nabi Muhammad itu mencuri Tunjuk dalil dimana Nabi Muhammad mencuri Dua jam Tidak bisa jawab dia Sampai saya maki-maki habis Virumnya siapa waktu itu ya Virumnya raka atau virumnya siapa itu ya Udah Kita kan udah fasilitasi dengan baik, Ustaz Kalau mau diskusi, ayo Atau mau bertanya saja, naik Enak kan gitu Iya Dikasih keringan, Ando Kita nggak pernah maksa kok Kita nggak pernah maksa kita yang nanya Setiap ada orang Kristen naik Mau tanya atau mau ditanya Kan enak Atau mau diskusi pakai tema Mau diskusi pakai tema, boleh Tentukan temanya Bukan saya yang milih Tentukan tema yang kamu anggap berat Bagi saya Silahkan Kan enak Atau ini ada Ustaz Tata Lover Senggol Sugi Lover kayak gitu Ustaz Tata Lover lagi Siapa ini Minta itu Minta itu Dilanjut dulu ya Ustaz saya mau mandi Mau mandi ke sungai Enak, mau nggak Ustaz? Hati-hati Ustaz Benarnya Mana nih pengadir Musa kok nggak ada keluarannya? Ia akan gantian Tuan Guru Saya memang mendengarkan Kalau ada Kristen naik baru Kalau tak ada Bingung sama berkata-kata apa Iya Saya juga mau jaga-jaga Abang udah sembuh? Oh Bang Mel 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 Bang Sugi Bang Sugi Oh maaf turun Udah mandi Bang Ke sungai Bang Udah loncat paling udah Kan semalam katanya Atit Atit Lalana Atit Iyutna Atit Antatna Jadi sudah sembuh Kalau tidak Akhi Handisa Lebih saja Suruh bacakan Ayat-ayat 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 lucu Suruh bacakan Beliau bacakan Di kejadian Keluaran Di dalam perjanjian lama Nanti kan ketawa-tawa Nih Amba Allah Di bawah terhibur mereka Nanti aja Bang Aku mau naik lagi Dada utennya Ya dulu ya Bubar dulu ya Terhubung Mau jalan maghrib nih Bang Karno Ustaz Musa ya Ustaz Allah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ya Ustaz Ditunggu di Jum Ustaz Ustaz Kajian Oke Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Untuk para hamba Allah Yang ada di live comment Atas sedekah Akhi Uti semua Semoga menjadi sebuah Kebaragahan tersendiri Semoga Allah Merahmati Akhi Uti semua Dan Allah pun Imbalkan janah Dari segala sesuatu Apa yang Akhi Uti usahakan Dan Allah pun murahkan Akhi Uti Dari segala urusan Dan Allah pun murahkan Akhi Uti Dari segala munajat Yang dimana Kita akan dapat berkumpul Di Di Bawah naungan Aras Allah Berstah para orang-orang Yang Allah kasihi Allah cintai Tentunya berstah para nabi Barakallah Terima kasih Akhi Uti ya Saya pamit Assalamualaikum warahmatullahi Terima kasih telah menonton